Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Serli Sarip Dari program studi Asa dan Sastra Indonesia Kali ini saya akan men-storytellingkan sebuah dongeng yang berjudul Buah dari Kesabaran Pada suatu hari, seekor rusak tengah berdiam diri di pinggir sungai Dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk sampai ke seberang sungai Menurut kabar, di seberang sungai terdapat banyak sekali makanan Sedangkan di hutan tempat rusak tinggal, makanan telah habis Rusak sangat ingin menyebrang, tapi tubuhnya kecil Jika dia tetap menyebrang dengan berenang, bisa-bisa dirinya malah tenggelam Tiba-tiba dari arah belakang muncul kerbau yang berlari sangat kencang Tapi ia langsung berhenti begitu melihat rusak yang sedang termangu Hai rusak, apa yang kamu tunggu? Di seberang sana banyak sekali makanan Aku sudah sangat lapar Ujar kerbau merasa tidak sabar Aku bingung Bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke seberang sana? Jawab rusak Kenapa harus bingung? Tinggal menyebrang saja Ujar kerbau menggampangkan Belum sempat rusak membalas perkataan kerbau Kerbau sudah langsung bergegas masuk ke dalam sungai Rupanya ia sudah sangat kelaparan Dia berpikir tubuhnya yang besar tidak akan membuatnya tenggelam Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul buaya dan langsung menerkan kerbau Kerbau tidak bisa menghindar Sebenarnya buaya mengincar rusak Tapi rusak tak kunjung menyebrang Beruntung ada kerbau yang tidak sabar dan terburu-buru menyebrang Rusak pun berlari ketakutan dan mencari aliran sungai yang lain Sesampai di pinggir sungai yang lain Dia kembali berpikir Lalu dari arah belakang Muncul kelinci yang berlari dengan sangat kencang Hai rusak, mengapa kamu termenung? Tanya kelinci Aku masih belum menemukan bagaimana cara menyebrang sungai Jawab rusak Tinggal berenang saja keseberang Kelinci kemudian langsung mencebrukan dirinya ke dalam sungai Dan apa yang terjadi? Tubuh kelinci terbawa arus sungai Ia pun hilang Hanyut terbawa arus sungai yang deras Rusak terus berpikir Tak lama kemudian Ia menemukan pohon pisang yang telah mati Dengan sangat hati-hati Rusak membentangkan pohon tersebut di atas sungai Dan jadilah jembatan pohon pisang Rusak langsung melintasi jembatan tersebut Akhirnya ia pun sampai dengan selamat Dan ia bisa makan dengan sepuasnya di sana Itulah hasil dari kesabaran rusak Jika saja ia tidak sabar seperti kerbau dan kelinci Ia mungkin tidak akan sampai dengan selamat Terima kasih telah menonton!